Pertama kasih kita 15 kg Kebetulan 2 ekor ya teman-teman Disini sapi 2 ekor Kita perhatikan daripada kandang Ini untuk perawatan ya Kalau menurut saya sih Dalam 1 hari 1 malam itu 30 kg Nanti setelah kita tahu Bagaimana cara beternak yang sesungguhnya Baru kita melangkah ke tahapan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia Salam sehat berkah selalu panjang umur Dalam hal-hal kebaikan Di pada kesempatan siang hari ini Saya akan berbagi cerita kembali Soal perawatan sapi teman-teman ya Alhamdulillah Yang ada pada video kali ini Kebetulan saya di kandang Untuk memeriksa sapi Seperti yang ada pada video ini teman-teman ya Ini sapi betina yang memasuki kehamilan 3 bulan 4 bulan ya 4 bulan kurang 3 bulan lebih 4 bulan kurang Begitu semangat dan ceria Tentunya perawatan secara rutinitas Saya selalu memeriksanya Agar kehamilan sapi ini Supaya ter Rawat dan juga terjamin Daripada Kehamilannya Oke teman-teman Tidak lama-lama yang akan saya bahas Dan tidak bertele-tele Yang intinya adalah bagaimana sih cara untuk merawat sapi yang baik dan benar itu agar si sapi itu tidak budugan ya Kebanyakan kan kita Kalau si peternak pemula ataupun bisa juga peternak kampung ya Yang artinya kita peternaknya hanya satu dua tiga ekor saja bukan yang seperti jumlah bibit ataupun ekor 20 sampai 30 Kita kan untuk peternaknya hanya satu ataupun dua ekor saja Nah ini pertama kita harus memperhatikan daripada si kandang ya Kandang itu harus terpelihara Harus bersih Tidak bau Tidak kotor Nah seperti yang ada disini Tentu kami akan memperlihatkan tuh Nah ini Bersih sekali ya kawan-kawan Nah dan sementara disana ada Tadi Berak dia itu Itu yang pertama ya Dari Kebersihan perawatan daripada sapi Untuk pakan Kita disini punya pakan Hijauan Bukan pakan Sejenis Pomboran ataupun fermentasi Disini menggunakan pakan Hijauan saja Sudah untuk sementara kita kasih pakan hijauan Karena pakan hijauannya Stok pakannya itu lumayan banyak Jadi kita mengutamakan untuk pakan Dikasih pakan hijauan saja Kira-kira Kalau rekan-rekan untuk peternak pemula nih Memelihara ataupun peternak Dua ekor sapi Dalam satu hari Membutuhkan berapa karung Berapa karung pakan Itu pun kalau dikarung Kalau di kilo Berapa kilo Kalau saya pribadi Disini tentu Memerlukan Pakan itu Biasanya kami kasih dua karung Ukuran dua karung Itu selama satu hari Satu malam Ya Kalau kita kasih sore Sampai sore lagi Itu untuk dua sapi Kalau kita ukur dengan kiloan Dalam satu sapi Menggunakan Tiga Berapa Tiga puluh kilo Per sapi Itu untuk sehari semalam Artinya Satu kali ngasih pakan Cukup dikasih dengan Satu ekor sapi Lima belas kilo Itu untuk siang Kalau malam itu lima belas kilo Seperti itu Jadi Satu hari Satu malam Dikasih sapi itu Pakan hijauan Cukup dengan Tiga puluh kilo Itu Maksimal Teman-teman ya Maksimalnya seperti itu Nah oke Kita kembali lagi Ke Rawatan Pertama tadi Kita Harus Memberi Harus Membersihkan Pertama kita tadi Harus membersihkan kandang Secara rutinitas Tidak boleh kotor Tidak boleh bau Agar terjaga Dari Penyakit Pertama Biasanya kan Kalau Kalau Si Kandangnya kotor itu Mudah untuk Dikunjungi Ataupun Dikerumuni Alat Itu yang pertama Kedua Si sapi Kalau kandangnya kotor itu Suka panuan Ya Contohnya di kaki Kakinya seperti itu Suka panuan Korengan Ataupun Semacam Krak-krak Kayak gitu Nah Disininya ya Teman-teman Suka Suka korengan Kalau ini bukan Ini kotor ya Karena ini belum Dimandiin Ketiga Kita harus Sering Ataupun Rutinitas Memandikan sapi Dalam Seminggu Sekali Teman-teman Jadi Jadi Ketika kita Memelihara sapi Ataupun Menernak sapi Itu harus Rajin Memandikan ya Teman-teman Tidak boleh Dibiarkan Seenaknya Saja ya Kita itu harus Memperhatikan juga Daripada Kebersihannya Mandikan Nah Setelah itu Lakukanlah Penjemuran Ataupun Dia itu Setelah Dimandikan Itu harus Dijemur Atau Dipanaskin Intinya Seperti itu Nah Seperti itu Teman-teman Jadi Si sapi itu Kelihatan Si badannya itu Segar Jujur Asli nih Kalau sapi ini Dideketin Seperti ini Nggak bau Badannya Nggak bau Teman-teman Bahkan Saya sendiri Rasanya Pengen Nunggangin Disini Ini Sapi Bener-bener Terawat Dan juga Bener-bener Ini sapi Sering Dipegangin Makanya Sapi Disini Tuh ya Nggak pernah Apa Nggak galak-galak Ini semua Sapi Disini Kebetulan Dua ekor Disini Sapi dua ekor Ini sangat lunak-lunak Karena setiap hari Saya Periksa Saya pegangin Saya lusin Makanya Sapi ini lunak-lunak Banget Seperti teman-teman Jadi Pembahasannya Adalah Yang harus kita lakukan Daripada peternak pemula Itu pertama Kita perhatikan Daripada Kandang Ini untuk peralatan Pertama kandang Terlakukan Dalam Sehari Sekali Itu Harus Dibersihin Harus Dijaga Disapuin Kalau ada Beraknya Dibuang Terus kemudian Si ini Dibawahnya itu Disemprotin Pake air ya Biar terhindar Daripada Segala macam Penyakit itu Nggak nempel Ketiga Beri pakan Yang secukupnya Kalau menurut saya Dalam satu hari Satu malam Itu 30 kilo Ruput pakan Yang hijauan 30 kilo 30 kilo Ruput apa saja Kalau saya kasih itu Disini ada pakcong Dan juga ada odot Itu 30 kilo 30 kilo itu Dikasih Satu Satu kali ngasih Atau dua kali ngasih Ya Pertama Kasih kita 15 kilo Ukuran 15 kilo Dua Dikasih Dengan Malam 15 kilo Jadi jumlah 30 kilo Seperti itu teman-teman ya Kemudian yang terakhirnya Terutama ini Untuk kebersihan Badan sapi itu Harus dimandiin Kemudian dirawat ya Biar terjaga Nah seperti itu teman-teman ya Ini untuk Mudah-mudahan Nah seperti itu teman-teman ya Mudah-mudahan Teman-teman peternak pemula Bisa Memahaminya ya Agar kita itu Sukses Dalam peternak Intinya Kita itu Jangan terlalu Terobsesi Jangan terlalu Apa ya Memikirkan bahwa Ternak itu Menuju ternak sukses itu Harus banyak Tidak boleh Tidak usah Tidak usah mikir kepanjang Kita coba Berternak Satu ekor saja Nanti setelah kita tahu Bagaimana cara Berternak yang sesungguhnya Baru kita Melangkah ke Tahapan berikutnya Mau ditambah Mau di Gimana lah Kalau kita sudah mengerti Sudah paham Baru kita lakukan Yang tahapan berikutnya Itu saja Oke teman-teman Mungkin itu saja Tip dari kami Cara Merawat Dan terhindar Dari segala penyakit Oke Terima kasih atas segala perhatian Dan kerjasamanya Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan kelebihannya Akhirnya saya mohon Pamit Dengar diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puh Puh U 감� selamat menikmati